Intro Berbicara masalah pasrah Biasanya Di Indonesia banyak istirahnya Mungkin ada pasrah, mungkin ada nyerah, mungkin ada kalah dan segalanya Tapi kalau saya ingin lebih kerucutkan agar lebih difahamin Sebenarnya pasrah itu biasanya dimulai dengan usaha Dimulai dengan usaha, kemudian hasilnya diserahkan atau dipasrahkan Kalau bahasa agama ini sebenarnya bertawakkal Bagaimana seseorang itu bertawakkal Ada perbedaan dasar pemirsa antara tawakkal dengan tawakul Ini dirincikan oleh para ulama Tawakkal adalah mengerjakan satu perbuatan, berikhtiar maksimal Karena kita dalam Islam tidak boleh vakum Contoh misalnya dalam berobat, kata Nabi SAW Allah tidak menurunkan penyakit Kecuali Allah turunkan bersamanya obat Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah Hadis suhiri waidu Imam Bukhari Ini contohnya, jadi kita disuruh berikhtiar maksimal Disuruh berikhtiar maksimal Perbedaan dasar antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat Adalah berdasarkan di pahala Dan orang yang mengeluarkan zakat berarti dia ada upaya maksimal Untuk bisa mengumpulkan harta Dan mencapai syarat haul dan nisab Akhirnya mendapatkan pahalanya Jadi memang ada sesuatu atau dalam agama kita Dianjurkan kita berusaha maksimal Setelah itu hasilnya dipasrahkan kepada Allah SWT Ini yang disilakan dengan tawakkal Ada istilah yang lain menyerupai itu Dan ini di Indonesia cukup banyak orang yang Menggantungkan dengan istilah yang kedua Namanya tawakul Tawakul ini artinya menyerahkan urusan Sebelum berikhtiar Disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Ada seorang sahabat yang pernah memegang tali untahnya Ingin mendengarkan cerama Nabi SAW Pada saat tiba di masjid Dia tidak mengikat tali untahnya Tapi dia langsung mengatakan Saya bertawakkal kepada Allah Pada saat dia tidak masukkan kakinya di dalam masjid Karena dia pikir Allah akan jaga kok untah saya tanpa saya ikat Dan pada saat dia masukkan kakinya di masjid Ternyata untahnya lari Dan untah ini Sudaraku sekalian Binatang yang sulit sekali untuk ditangkap Kalau terlepas Karena untah bisa hidup di padang pasir Tiga hari, tiga malam Tidak makan, tidak minum Jadi sangat sulit Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Masalah menghafal Al-Quran Jagalah hafalan Al-Quran kalian Karena dia lebih cepat hilang Daripada untah yang lepas dari talinya Karena memang itu Sangat sulit untuk dipegang untah itu Al-Quran kalau sudah hilang Lebih berat lagi nanti Untuk kembali menghafalnya Maka untah ini lari Orang ini bingung antara menghadiri majlis Nabi SAW Atau mengejar untahnya Akhirnya dia lebih cenderung mengejar untah Dengan maksud Tangkap untah dulu Kemudian dia datang Kemudian baru dia hadiri majlis Nabi SAW Ternyata pada saat dia lari mengejar untahnya Dia tidak temukan Dan cukup lama Pada saat dia kembali ke masjid Sudah kehilangan untah Majlis Nabi SAW sudah bubar Maka dia kehilangan dua-duanya Untahnya hilang Majlis ilmunya juga hilang Maka pada saat dia masuk Kelihatan sedih Bertemu lagi dengan Nabi SAW Kata Nabi SAW Apa dengan kamu? Dia bilang Ya Rasulullah ceritanya seperti ini Tadi saya datang Tadi saya tidak ikat untah saya Saya bilang saya bertawakal kepada Allah Ternyata untah itu lari Saya kejar Saya kehilangan untah Saya kembali ke sini Ingin majlis majlis Tapi juga tidak mendapatkan Apa kata Nabi SAW Ikat dulu untahmu Baru kamu bertawakal Jadi kita disuruh berusaha dulu Berusaha dulu Tidak boleh seseorang itu vakum saja Memang dalam agama Islam Sudaraku sekalian Rezki itu Rezki adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba Dijelaskan oleh para ulama Ada yang Seperti kalau ibarat sebuah pohon Ada yang berjatuhan Bergeletakan Ada yang bergantungan Atau bergelantungan Kalau yang bergeletak Tergeletak ini Semua orang bisa mendapatkannya Artinya Sifatnya mutlak Seperti udara yang kita hirup Cahaya ditangkap oleh mata Suara yang ditangkap oleh telinga Dan seterusnya Mungkin kita diberikan makanan Diberikan minuman oleh orang lain Tanpa kita minta Dan tidak ada program sebelumnya dengan itu Maka itu semua adalah rezeki yang sifatnya Bergeletakan Tapi ada rezeki yang kita harus naik di atas pohon Dan kita butuh fasilitas Tangga Ini adalah keterampilan Orang mengejar sekolah Titel Atau keterampilan tertentu Ilmu dalam bidang yang sedang dia inginkan Maka dia punya tangga Dan dia akan memetik Buah itu Semauh dia pada saat dia sudah naik Gitu kan Cuma dalam Islam Disuruh memetik buah yang bagus saja Kalau bahasa kita Yang halal saja Karena buah yang busuk itu haram Gak boleh Yang bergeletakan Dan yang bergelantungan juga Tidak boleh Kecuali buah dorit Tepuk Itu paling segar Baik Berhubungan dengan masalah ini Berhubungan dengan masalah tawakal Misalnya dalam masalah rezeki Kalau seseorang itu Cuma duduk Fakum Apakah akan datang kepadanya rezeki Yang berjatuhan Iya Tapi tidak akan bertambah Karena dia tidak berikhtiar Dan ini masuk dalam Statman Umar bin Khattab Yang berkata kepada seorang Tabi'in Di zaman khilafahnya beliau Waktu beliau jadi raja Ada satu orang Waktu Umar bin Khattab Datang jadi imam subuh Orang ini ternyata ada di masjid Lagi duduk Dengan pakaiannya Umar bin Khattab mengenal dia Kemudian selesai sholat subuh Umar bin Khattab Duduk sampai syuruk Terbit matahari Kemudian beliau pulang beraktifitas Beliau mengurus kebunnya Beliau mengurus masyarakatnya Dan seterusnya Tiba waktu duhur Beliau datang ke masjid Untuk sholat Seperti umumnya kaum muslimin Yang sudah faham Sunda Nabi SAW Maka dia temukan Laki-laki ini masih sama Posidu duduknya sama Pakaiannya masih sama Jelas orang ini Beliau keluar dari masjid Kemudian Umar bin Khattab Biarkan Beliau pulang habis sholat duhur Sundanya kailula Kailula itu istirahat Di siang hari Itu sunda Nabi SAW Amar tadi Amar kailula Maka akhirnya pulanglah Umar bin Khattab Ke rumahnya istirahat Kembali lagi waktu asar Ternyata orang itu masih sama Dengan pakaian yang sama Posisi yang sama Artinya orang ini belum keluar nih Kemudian Umar bin Khattab Mesti membiarkan Tiba waktu maghrib Waktu kembali juga masih sama Isya masih sama Terakhir waktu selesai sholat Isya Kata Umar bin Khattab Wahai saudaraku Keluarlah dari masjid Dan berikhtiarlah Karena Allah tidak pernah Catatkan sebagai takdir Itu emas akan turun Dari langit Artinya Kamu harus keluar berikhtiar Mencoba gitu kan Berusaha Memang semua harus Berusaha Sundatullah kita harus berusaha Untuk menghilangkan Lasa lapar Bagaimana caranya Harus ada ikhtiar Ikhtiarnya minimal apa Makan Mengunyah Tidak mungkin Ya Allah hilangin lapar saya Allah hijabah doanya Apakah tiba-tiba laparnya hilang Tidak mungkin Ada ikhtiar Makan Mengambil makanan dulu Mengunyahnya Menelannya Dikelolah oleh perut Baru laparnya Hilang Haus juga begitu Dan semuanya Berhubungan dengan ikhtiar Artinya Bertawakar itu Pasrah harus diikuti dengan Usaha dulu Ya